Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeki dan hari ini saya bakal nge showcase 3 addon yang bisa merubah Minecraft menjadi dunia fantasi guys Ya kalian pasti sudah penasaran kan nama addonnya apa aja daripada kalian penasaran mari aja kita langsung aja mulai dari addon yang pertama guys Oke disini untuk addon yang pertama bernama Divine Dimension yang dimana disini kalian bisa membuat portal surga di Minecraft Jadi kalian bisa pergi ke surga dan disana itu banyak sekali bangunan yang keren-keren dan untuk cara pergi ke sananya kita tinggal masih ada kereting tablenya terus disini kalian harus bikin yang untuk divine portal frame yang dimana disini sudah ada resep pembuatannya guys kalau misalnya disini untuk divine portal frame sudah ada Jadi kalian memerlukan bahan-bahan seperti ini ya agak mahal sih karena nanti guys kalau kalian kesana itu bahkan menemukan item yang sangat keren-keren ya guys ya Dan disini kalau kalian sudah bikin ini disini kalian langsung bikin divine pearl ya ini kayak enderpole gitu guys Jadi cara bikinnya seperti ini ini agak mudah sedikit untuk didapatkan dan kalau kalian sudah bikin seperti ini tinggal kita bikin portalnya guys Untuk cara bikinnya kalian tinggal taruh aja disini divine portal framenya dimanapun misalkan disini Terus disini kalian tinggal pakai flint and steel kalian klik aja disini dan bakal membentuk seperti ini Kalian tinggal klik lagi seperti ini dan bakal membentuk lagi terus kalian klik lagi dan sekali lagi dan bakal menjadi seperti ini Nah tinggal kalian memasukkan divine portal framenya itu disini Nah kalian harus kasih seperti ini terus disini juga kalian harus kasih untuk portalnya seperti ini Terus di bagian sini juga jadi totalnya itu kalian memerlukan 4 portal frame Selanjutnya kalian tinggal taruh aja disini divine pearl 1 Terus disini kalian kasih juga 1 dan langsung portal itu kebuka Jadi kalau kalian ingin membuat portal ini memerlukan 4 divine portal frame dan 2 divine pearl Jadi seperti ini nanti bakal ngebuka dari portalnya guys Ini adalah portal menuju ke surga ya guys ya Dan disini kalau kalian langsung masuk seperti ini Kalian bakal otomatis kalian teleport ke atas guys Nah jadi seperti ini dia tampilan portalnya guys Wow sangat-sangat keren banget guys Disini banyak sekali mob-mob seperti ada apa nih Sipok, Axelot yang sedang bermain kejar-kejaran Dan banyak sekali disini juga ada portal framenya juga Kalau kalian ingin kembali kalian bisa masuk kesini Dan disini juga ada nether portal juga guys Ini sudah langsung jadi ya guys ya Kalau kalian ingin pergi ke nether Langsung kesini aja Dan disini banyak sekali divine blaze-nya guys Jadi banyak sekali monster-monster yang kalian harus kalahkan disini guys Dan bukan hanya itu disini juga ada yang nama itu dn guys Portal menuju ke dn langsung ada disini Langsung kebuka Jadi ini adalah semua portal langsung ada di portal ini guys Di dalam ini ya bangunan ini semuanya Disini bangunannya mewah banget Ada banyak sekali gold block disini dan beberapa quartz Dan disini ada bangunan yang ada di tengahnya itu Sekilas kayak rumah besar kayak istana gitu guys Dan ada juga pentom-pentom surga Jadi seperti ini tampilannya Kelihatan kayak lebih hidup gitu Warnanya warna putih gitu Dan ada beberapa filik juga disini guys Jadi kalian kalau kemalaman gitu tinggal aja disini guys Ada filiknya juga Dan di dalam filiknya ini juga harusnya ada bed seperti ini Kalau kalian ingin tidur bisa langsung istirahat disini ya Nah disini juga kita langsung menuju ke istananya guys Nah di istananya ini Kalian tinggal klik aja disini dan otomatis ngebuka guys Dan kalian harus hati-hati di dalam disini juga dilindungi oleh para mob seperti ini Ada blast ada zombie Dan kalau kalian sudah berhasil membunuh ini Kalian tinggal ambil aja chest yang ada disini Disini isinya ada sword yang sudah ada damagenya itu 11 guys Jadi ini lebih sakit daripada damagenya netherite sword Jadi kalian bisa ambil aja seperti ini untuk swordnya Dan ada beberapa gitu juga guys disini ada shulker-shulker-nya Monster shulker-nya kalian bisa bunuh aja disini Dan di dalam disini juga Di dalam istananya ini juga ada Yang namanya itu ruangan rahasia guys Nah dimana ruangan rahasianya itu ada di bawah sini guys Kalian bisa lihat disini lurus kepada chest ini Dan ada disini ada glowstone Kalian hancurkan aja Dan bakal langsung membuka ruangan rahasia di bawahnya guys Nah di bawah sini juga ada monster guys Kalian harus hati-hati juga Disini kalian tinggal bunuh aja monsternya Semua itu kalian bunuh aja semuanya ya guys ya Dan disini kalian sudah mendapatkan sword yang ini Sangat sakit banget damagenya Dan kalau kalian sudah bunuh semuanya disini Kalian tinggal ambil disi chestnya disini Wow banyak banget guys ada armornya juga guys Disini ini armornya keren banget Kita bakal saja pakai disini armornya guys Ini adalah armor baru divine helmet namanya Oke jadi seperti ini untuk armornya Dan disini juga ada tool equipment Seperti kapa, axe, hoe, dan shovel ya guys ya Dan beberapa gold juga Jadi seperti ini dia Full set armor sama equipment yang kita dapatkan Di dalam istana ini guys Kalian bisa komentar di kolom komentar Gimana menurut kalian tentang armor ini ya Dan untuk wilayah dari surganya ini juga keren banget Ada yang nama itu struktur desert temple Tapi ini bukan desert temple Ini adalah temple yang ada di surga ya guys ya Kalian bisa masuk kesini Dan disini bedanya itu disini ada block of diamond guys Kalian bisa ambil seperti ini Dan di bawahnya juga hati-hati ada Kumpulan mob jahat yang bakalan menunggu kalian di bawah sini Dan disini kalian bisa ambil isi chestnya Ada diamond, iron, gold, sama netherite Wow sangat keren banget Dan disini juga ada nametag dan netherite juga guys Oh disini juga ada ore baru yang nama itu divine ingot Oke jadi ini fungsinya untuk kita bikin yang nama itu senjata ini guys Divine PX, Divine Sword, dan segala macemnya Terus disini juga ada lagi yang isinya divine ingot juga Dan netherite juga Ada diamond Dan di sebelah sini juga ada iron Dan disini juga ada divine steam Ini kayak kayu gitu ya Nah seperti ini untuk struktur yang kedua Disini ada yang nama itu struktur Kayak desert temple gitu Tapi beda ya untuk tampilannya Beneran kayak di surga gitu ya Dan disini juga untuk tampilan world islandnya Sangat keren banget Jadi ini dia untuk add-on yang pertama Yang bernama Divine Dimension Kalian bisa cobain aja Ini untuk add-onnya kalian bisa pakai Mulai dari versi 1.19 terbaru ya guys ya Untuk add-on yang kedua bernama No Experiment Tourette guys Jadi disini tanpa eksperimen Kalian bakal mendapatkan Tourette yang sangat keren banget Dan disini bisa melindungi kalian dari serangan monster apapun Yang pertama disini ada Basic Tourette Disini kalian bisa mendapatkan aja di Blizzard Outpost Atau kalian bisa crafting Nah disini untuk craftingnya juga sudah lengkap banget guys Kalian bisa langsung aja Masuk ke bagian crafting table Terus disini kalian bisa ubah dulu menjadi game mode survival Kalau kalian bikin semua ini Dari semua Tourette-nya Kalian bisa langsung lihat disini Sudah lengkap banget Untuk cara bikinnya guys Kita tinggal masih aja ke bagian nature Dan disini sudah lengkap banget ya Misalkan disini ada Incan dari Tourette Ada scoop base Dan ada scoop Tourette juga Dan ada basic Tourette disini Nah jadi seperti ini Untuk cara bikinnya sudah lengkap banget Sudah dikasih tau di dalam crafting table-nya ini guys Oke disini untuk basic Tourette-nya sendiri Kalian bisa lihat disini Dia bakal nembakkan mob yang jahat ya Jadi seperti ini Tuh langsung nembak guys Jadi ini sangat cocok banget Untuk kalian taruh di rumah kalian Untuk sebagai penjaga ya guys ya Jadi ini sangat berguna banget Melindungi kalian dari serangan mob apapun Berikutnya disini ada scoop Tourette Yang dimana disini kalian bisa nampakannya Di dalam NCT ya guys ya Terus eh bukan NCT Maksudnya di Deep Dark City ya Di dalam Warden Kalian bisa mendapatkan ini Dan disini juga sama Kekuatannya Dia itu bakal mengeluarkan Gelombang Sonic yang ada di Warden guys Dan untuk si ini Scoop Tourette-nya ini Juga ini adalah termasuk Scoop Tourette yang baik ya guys ya Kalau kalian pakai mode survival disini Dia itu gak bakal nyerang kita Jadi ini cocok banget Untuk kalian taruh di rumah kalian Untuk sebagai penjaga ya guys ya Berikutnya disini ada Incan Dairy Tourette Yang dimana disini Sangat berbahaya banget Jadi ini sangat tidak direkomendasikan Untuk kalian taruh di rumah Karena Incan Dairy Tourette ini Dia itu bakal menembakkan bola api guys Jadi ini sangat berbahaya banget Semisal rumah kalian itu Kena Fireball yang ada disini guys Dia bakal membuat rumah kalian itu Bakal kebakar ya guys ya Tapi untuk damage-nya sih Keren banget Ini sangat berguna banget Untuk melawan mob seperti ini Dia bakal kebakaran gitu guys Nah gravity tourette ini Fungsinya untuk membuat Mob yang ada disekitaran sini Itu bakalan kena efek levitation guys Atau Kena efek gravitasi gitu guys Jadi seperti ini Mob itu bakal terbang tinggi terus Ke atas Sampai menuju ke surga guys Langsung meninggal lah pokoknya Disini juga ada gravity touret Tapi ini untuk teksturnya berbeda Ini kayak Island dari skyblock gitu Dan disini juga fungsi sama Bisa bikin Mob yang ada disekitar itu Bakalan kena efek levitation Atau Bisa terbang tinggi ya Disini juga ada dragon cannon Kalian bisa taruh seperti ini Dan dragon cannon ini Kalian bisa harus Taruh red locatornya Misalkan disini Terus dia bakal menembakkan Sesuai target Yang kalian sudah Kasih tanda Nah jadi seperti itu Dia bakal nembaknya Di sekitaran sini Tadi kita sudah naruh Tanda X nya Tanda silangnya tuh disini Jadi kalian harus Membutuhkan ini Red locator ini Untuk bisa Membuat si Dragon cannon ini Menembak ya Disini juga ada Beberapa spawn egg Misalkan seperti ini Ada nama itu Skulk Base Yang dimana ini Fungsinya adalah Kuda gitu Tapi disini kalian harus Pakai saddle Tapi untuk kuda ini Kita tuh gak bisa Yang nama itu gitu guys Untuk kita ajak jalan-jalan Kemana Sesuai dengan keinginan kita Tugak bisa ya guys Jadi kita harus taruh Seperti ini Terus kita bisa naik Seperti ini Dan bisa Bisa Bahwa dia tuh Menggunakan Ecosack Seperti ini ya guys ya Jadi bisa kita Arahkan menggunakan Ecosack Jadi kalau kan Tanpa Ecosack Ini gak bakal bisa guys Tuh dia bakal Diam seperti ini guys Jadi kalau harus Memancingnya Menggunakan Ecosack Dan bukannya itu Dari si Skulk Base ini juga Bisa Melindungi dirinya guys Dari serangan Mob seperti ini Tuh dia bakalan Marah gitu guys Tuh Langsung ditembak ya guys ya Tuh langsung ditembak Menggunakan Belumang ultrasonicnya Dan langsung meninggalah Pokoknya ini Kuda sangat OP banget Apalagi untuk kalian Ingin jalan-jalan Menggunakan Kuda ini guys Dan disini juga ada Yang namanya tuh Skulk Base Nah skulk Base Ini juga sama Kayak yang tadi Dan disini juga Kita bisa Terus saddle Ini juga Bisa kita Kendarain Bisa kita Arah Tanpa Menggunakan Ecosack Jadi kalau yang tadi kan Kita harus pakai Ecosack Untuk mengarahkannya Tapi ini beda Jadi tangan kosong Juga bisa Dan disini juga Bisa kalian Pakai Dia tuh Lari cepat Dengan menggunakan Ecosack Kalian Ini single click aja Itu bakal membuat Lari dari si kuda Ini bakal Lebih cepat guys Dan berikutnya Disini ada Dummy Nah Dummy Ini adalah Sebuah boneka Yang dimana Ini sangat berguna Banget untuk Kalian di survival Ini kalau kalian ketemu Dengan mob Seperti khas ini Nah kalau kalian menargetkannya Ke khas ini Dia bakal langsung Otomatis menargetkan Si dummy ini guys Jadi untuk pancingan lah Jadi kalau kalian Dikejar oleh mob Apapun itu Kalian bisa pakai Dummy ini Sebagai pancingan Dari serangan mob itu Tuh guys Kalian bisa lihat Disini kita gak dikejar Lagi sama khasnya Melainkan dia bakal Kefokus dengan Si dummy itu Jadi ini cocok banget Untuk di survival lah Pokoknya Disini ada Angle in a botol Nah disini fungsi Angle in botol ini Cuma bisa di Gitu guys Dipakai cuma Satu kali aja Dan disini fungsinya Yaitu bisa nyerang Widdish Lenten Sama bless guys Nah ini sangat OP banget Untuk melawan ini Tuh guys Langsung meninggal lah Jadi ini cuma berfungsi Sekali aja Dan setelah itu Gak bakalan bisa lagi guys Jadi kalau harus crafting Sebanyak-banyaknya Untuk melawan gas Ataupun Wither Kayak tadi guys Jadi seperti ini Tuh Si Wither gak bakal Bisa nyerangnya guys Tuh Saking OP nya Si angle in a botol ini Dan juga untuk di nether Juga ada tambahan mob Baru Seperti yang ada disini Ini namanya Yaitu spawn turret Nah disini Nah disini Untuk trader ini Juga bisa kalian Trade Disini untuk Trade nya itu Adalah bahan-bahan Untuk kita bikin Turret nya guys Kalian harus Trade semuanya ini Sampai ke unlock Sampai level max Itu bakal langsung Kelihatan bahan-bahan Dari pembuatan Turret nya guys Dan disini juga ada Yang namanya tuh Bob Atau sebuah Piglin baru Jadi tampilnya Seperti ini Ini lebih serem lagi Dan bisa kalian kasih gold Tapi disini Untuk si Bob ini Itu kemungkinan Gold kalian bisa Diambil lagi Jadi ini beda Dengan piglin Yang dimana piglin tuh Bakal ngasih kita Item Tapi untuk Bob ini Kadang-kadang gold kita tuh Bisa diambil guys Jadi kalian harus berhati-hati Kalau kalian nge-trading Dengan si Bob ini Dan itu dia Untuk addon yang kedua Yang bernama No experiment to raid Jadi kita bakal Langsung aja Masuk ke Addon yang terakhir guys Untuk addon yang terakhir Ini bernama Dungeon Rider Nah dimana Fungsi dari addon ini Yaitu menambahkan Dungeon-dungeon baru Di Minecraft guys Jadi ini bakal Membuat Minecraft kalian tuh Nggak ngebosein lagi Dengan dungeon-dungeon Yang dimilikinya Karena disini Sudah tambahannya Banyak banget Seperti disini Kalita sudah menemukan Dungeon yang sangat rusak Seperti ini Dan ada chest Yang isinya kosong Wow Sangat-sangat menarik banget Dan bukan hanya itu guys Disini kita bisa Melihat banyak sekali Seperti ini Dan ada juga Kayak kendi-kendi Kayak gini guys Kalau misalkan hancurkan Dan disini Harusnya ada chest Tapi ya Kayaknya ini kosong juga Dan disini juga ada Kayak patung-patung Kayak gini guys Patung-patung Kastil gitu Ini sangat keren banget Dan disini juga ada Dungeon Kayak istana Kastil gitu Dan disini juga Harusnya ada chest Jadi ini adalah dungeon Jadi kalian harus berhati-hati guys Karena bisa aja Di dungeon itu Tersembunyi oleh Gitu guys Mob-mob ya guys Kalian harus berhati-hati Dengan mob yang ada di dungeon Nah disini juga Ada banyak sekali guys Tuh Ada dungeon yang besar-besar juga guys Kalian harus melihat Semua ini guys Tuh Ini bakalan Tidak membosankan banget Dengan adanya dungeon Seperti ini guys Tuh Ini juga dungeonnya Teksturnya juga bagus-bagus banget Ini juga ada apa nih guys Kayak TNT gitu Ini create namanya Dan kita bakal coba lihat Isi chestnya Nah disini juga ada chest Yang isinya Ya walaupun isinya Gak bagus-bagus banget Tapi untuk struktur Dari dungeonnya Ini keren-keren ya Ada bookshelfnya juga Dan kita bakal coba Lihat lagi sekeliling Dan disini juga Ada struktur kayak gini guys Tuh Ini struktur kecil Yang ada di tepi Danau seperti ini Dan ada belnya juga Ini mungkin kayak pelabuhan gitu ya Untuk strukturnya Kita bakal coba cari lagi Yang lain Nah disini juga ada struktur baru lagi guys Tuh Jadi seperti ini Ini banyak banget Struktur-struktur baru lah Pokoknya yang kalian bisa explore sendiri guys Dan itu dia 3 add-on yang bisa merubah Minecraft kita menjadi Dunia fantasi guys Kalau kalian yang mencobanya Kalian bisa langsung saja Cek di deskripsi Untuk link downloadnya ya Dan mungkin untuk video sekarang Mungkin segini saja Dan terima kasih Baik kalian yang sudah nonton Jangan lupa kalian klik like Comment Subscribe Dan share video ini Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax